mendapatkan uang begitu besarnya tapi hanya kalah dengan orang hanya dengan 5 bulan dengan menggunakan database robot ini secara dari sisi penghasilan waktu segala macam kan kita lebih hemat ya, lebih efisien 15 tahun dia mendapatkan kekayaan berjibaku dari jalan ke jalan, dari rumah ke rumah itu juga banyak penolakan-penolakan yang ini mah tidak karena robotik bekerja-bekerja 5 bulan dia bisa mendapatkan income seperti orang yang sudah berjibaku 15 tahun oh ternyata oh begini sistem pemasaran sekarang ya aku kemarin lihat orang jual ikan koi orang jual ikan koi pendapatannya butuh waktu 50 juta dalam waktu 2 tahun, 1 tahun dengan database robot ini gak perlu lama-lama untuk mendapatkan income 50 juta, cukup dengan 2 bulan aja nah kita punya program itu, makanya wah ini kalau kita bisa menguasai pasar nih kalau gitu nih yang tadinya leader bisa jadi leader nih gitu kan karena mereka bukan cari pasar mereka tuh pasar cari dia gitu loh karena kan sistem udah terbentuk database udah ada bagaimana pasar itu bisa kita raih kuncinya disiplin mau teamwork mau bekerja sama dan kita mau melayani ini itu aja saya ngejual rumah dalam waktu 4 bulan bisa kejual dengan ini total 10 unit harga 400 jutaan pakai robot dibanding marketing agent yang satu persatu ke rumah-rumah cari teman untuk beli rumah beda cara sistem cara apa namanya kita mendapatkan klien sekarang udah udah berbeda zamannya banyak orang sekarang sukses dengan robot jadi database ini harganya puluhan juta gitu kan robotik ini puluhan juta nah sekarang saya memiliki kendaraan nih kendaraan setelah saya teliti saya pelajari kan saya jadi dunia network udah lama juga nih karena saya sempat sensiun dari dunia network modalnya saya golangi di properti sama ini ternyata begitu masuk ke properti juitin kok lumayan tapi masalahnya juga banyak jadi masalahnya ada aja gitu masalah dengan investor masalah dengan perbankan dengan klien itu adalah namanya dunia usaha lah ya nah sekarang dan itu modalnya besar puluhan miliar bro itu bukan bukan modal kita pakai modal bank nah itu kan masalah juga kalau kita nggak kebayang nah tapi itu kan resiko hidup lah resiko berbisnis kita harus jalan terus gitu kan nah tapi kalau kita flashback oh ternyata ada program yang nggak penuh utang banyak yang belum modal banyak ada sistem ada database di jaman di era teknologi seperti ini kenapa tidak kita gunakan yang ini oh ternyata developer itu ya pakai mobil Ferrari Mercy BMW padahal dalam nangis semua kita gunakan yang ini aku dulu pengen jadi developer ya wah kayaknya gagal si pahaya punya berapa hektare gitu kan seneng memang duitnya ada tapi tetangnya juga banyak gitu loh sekali dia default wah bahaya alhamdulillah ya kita walaupun developer banting tulang udah 7 tahun ini mah bisa hidup pulang FCA yang partner FCA yang investor itu biasa tapi dalam dunia ini nggak ada cipta-cipta seperti itu karena semua udah tersistem orang tinggal ngikutin sistem dan dari sekian banyak networker-networker nah kita lah yang mau melopori ini program ini nah cuman kan kita harus cari kendaraan nih cari kendaraan yang tepat gitu pertama keamanan dulu kan kita ketika join satu bisnis pertama keamanan terus company profile seperti apa ketuatan perusahaan 4 pilar harus ada lah ya perusahaan sistem produk sama pelayanan kan gitu ya nah itu penting banget sama leadership segala macam oh 4 pilarnya udah penuhi oke matter of businessnya apa sih gitu kan produk kesehatan aduh banyak banget dimana-mana ada apalagi produk BBM kayak ini ekor ya banyak ayahnya dimana-mana gitu kan tapi saya akui ekornya karena dia nomor satu untuk yang produk pengemat BBM karena leadershipnya bagus companynya jujur amanah apalagi produk-produk macam-macam lah ya MLM itu kan ada yang produk kesehatan blablabla yang kaya ada ya ada aja memang rezekinya disitu tapi tadi menggunakan robotik produk yang tanpa robotik dengan produk dengan menggunakan robotik kecepatannya seperti orang naik pecah dengan Ferrari wow kemarin ya naiki motornya ke cengkareng hidup penek sebahanallah 12 jam 8 jam 8 jam lebih motor ke cengkareng dari Bandung pakai penari 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit peralinas angkur yang kita bisa ngapung kan kita bicara naik Ferrari satu jam kecepatannya kita bisa alus biak waktu biak waktu itu 8 kali kan kecepatannya di jalan power kecepatan pegang di tengah jalan tingkat tingkat saya kalau ada yang lebih mudah kenapa harus lebih susah jadi pelajaran karena kenyataan hidup dengan ayah gitu-gitu orang ayah kendaraan bisnis barang ayah sistem ayah orang pakai robotik ini karena saya berdua menciptakan ini cuma caranya tapi kendaraannya berupas jangan ambil kendaraan yang sudah jadul hari robot yang kesalus ketinggalan jaman catet 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 cincin-cincin di imam tidak bisa bawa objek gede amin jadi di imam wai nah orang terlusuri 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 ketemu ini ketemu ini dari robot buat dia perumahan ayah info pertama dia manual menangan kaki 400 juta dia gak punya robot dia menggunakan jaringan jaringan dia dulu nyata begitu saya cek yang bergelut di bidang bisnis ini sekarang adalah orang terkaya di dunia amazon.com dan sekarang akan menjadi orang terkaya di indonesia apa itu tokopedia kita punya bisnis kendaraan seperti itu kalau itu kan mengayakan satu pihak aja makanan makanan tokopedia pembeli transfer satu juta kesini si tokopedia uang udah terima nih dia langsung transfer ke distributor ini barang dikirim dulu udah diterima udah begitu dia klik barang diterima langsung cair kayaknya 800 bukan satu juta dia makan 200 kali berapa juta item bayangkan barusan dia pada beli earphone dia dapet 56 ribu langsung bayar kali tiga beli earphone lho dia dapet 56 ribu belum beli TV beli motor beli sepeda yang harganya jutaan maksud berapa krekening dia gitu karena udah di split tokopedia 200 ribu ini tokopedia ini kan pabrik nih tangan pertama tokopedia nah ini kita disini kesini dulu dari sini baru ke end user mobil tv mobil kasur bahkan di Malaysia di Filipina beli indomie indomie beli iya menang duit barangnya ada 55 55 ribu item 55 ribu itu udah sama kayak tokopedia loh dan dia udah buka di tiga negara yang udah legalitas di Malaysia ini aku bagitahu ya jujur ya ini pemiliknya Alibaba sebenarnya cuman Alibaba nggak muncul dia memperkerjakan temennya temennya eksekutif eksekutifnya dia lo keluar dari Alibaba lo bikin ini namanya namanya ini dia dia suruh keluar bukan keluar lah ya ya maksudnya di belakang layar mereka bangun ini Alibaba di belakang udah masuk 1 triliun si perusahaan ini teh jadi tiga orang ini dia bikin statement bahwa saya adalah orang kepercayanya Alibaba waktu temen saya ke Malaysia itu dan ke sana ke China lihat temennya kenapa Alibaba nggak muncul karena Alibaba kalau muncul saingan sama Alibaba dong ini belakang layar Alibaba itu orang terkaya di China bro semua barang lalu litas barang semua lewat dia bro semua barang semua lewat dia yang kaya siapa bro Alibaba sama distributornya doang ya nggak ada lewat tangan-tangan kedua ketiga ketupat nah Alibaba bikin program ya bagaimana ada daring bisnis yang itu bisa mengayakan bukan hanya saya bukan hanya pabrik bukan hanya distributor tapi orang-orang kecil mohon maaf ya saya bilang kenapa kecil modalnya sangat kecil jadi siapapun orang besar orang kecil semua kebagian namanya pemerataan bagi hasil ini barang tadi kan earphone kan kalau saya lihat di Tokopedia harganya 700 di sini juga cuma 400 Tokopedia ke distribut Tokopedia makan mungkin 100.000 Tokopedia makan tapi ini kan lewat Pak Ucuk dulu dapat 56.000 kali 3 earphone baru earphone di sini di sini kulkasnya kulkas balanya balanya dia dapat 4% balanya bro ini kan bisa coba duit balanya mobil kulkas motor kompor gas bayang sekarang pertanyaannya pertanyaannya si Tokopedia kan nomor satu di Indonesia dari segmentasi pasar bisnis dari dari Asia Tenggara saja Indonesia 1 bulan 1 triliun mengalahkan Malaysia Filipin Singapura bahkan kalau India Singapura Indonesia Tenggara jadi orang sekarang di rumah belanja barang Pak Manjikan orang pakai Shopee 15.000 pakai Shopee setiap barang itu akan masuk ke ID kita dulu bagaimana cara mendapatkan ID ayo kita bersaing dengan yang lain yang lain gak punya robot kita punya robot gitu jadi robot ini hari ini aja dia udah 300 orang tanpa robot kalau dia kecantau 310% aja 30 belanja 400 ribu dia udah dapat 560 ribu hari ini aja wow ngeri 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 belum pakai robot robot itu tiap hari dia akan mencari orang-orang yang di PHK dia orang akan mencari orang-orang mencari bisnis robot dia tepat saran dia cari orang-orang kaya dia masuk juga terserah robot ayah robot asli mahluk halus tekan ngali penciptana orang dua an dia robot harganya puluhan juta kata nabi ada orang yang paling baik bahagia orang bisa memberikan manfaat buat banyak orang saya di propersi sudah mengayakan Allah yang mengayakan marketing marketing saya sudah punya mobil sudah punya rumah terbatas 800 juta 800 juta lho marketing saya itu Allah pari cuman berapa orang orang tiga orang tukang tukang dapatlah income kenapa tidak kita punya lagi program yang bisa memberikan manfaat orang banyak lebih banyak lagi lebih bahagia lagi kita lebih senang orang orang terbantu dengan program ini inilah Jack Ma idenya brilian wow kalau dia bilang gue kaya sendiri dan investor investor saya kaya no sekarang saya bikin orang punya ID ini silahkan anda jualan dan ini bro gak sih oh ini ini cepat jadi begitu jadi kita ada program yang kendaraannya pas untuk melejit karena kita saya melihat ini adalah bisnis masa depan insya Allah karena orang belanja tiap hari loh orang kemarin ada beli panadol pakai gojek panadol panadol puting-puting jam 12 panadol dengan sebera street baru buka 4 bulan di Indonesia sudah ada yang berpendapatan 4 juta sehari dengan cara manual tanpa robot kalau kita pakai robot itu tanpa robot saja 4 bulan berapa 4 juta 5 juta sehari dengan robot kita buktikan mungkin bisa 2 bulan 5 juta sehari insya Allah insya Allah tapi syaratnya disiplin tertib bisa bisa istikomah bisa memberikan pelayanan karena sekalinya robot datang ke WA-WA kita ini gak kita jawab di konsumen itu akan merasa gak dihargai ini kan profesional karena robot itu akan berbicara di mereka mereka konsumen itu bahwa ini ada peluang modal 400 ribu pendapatannya 3 juta sehari modal 400 ribu modal 3 juta sehari orang yang mau nyari bisnis langsung dikejar si robot ingat dengan handphone kita bisa mengendalikan dunia dengan handphone kita bisa mengendalikan belanja bagaimana kecepatan kita aja di Malaysia itu sudah ada pendapatan pendapatan di Singapura Filipin Thailand 17 juta sehari terutama Malaysia karena dia begitu China buka langsung ke Malaysia Thailand ke Singapura saya udah dapat budangnya gede banget budangnya gede banget udah sekelas ya kalau Amazon enggak lah udah besar banget Amazon kalau di kita sekelas jadi se Indonesia ada 10 pertama itu Tokopedia rajanya kedua Bukalapak ketiga beli-beli.com keempat Shopee kelima Zilinggo kita udah kelasnya kelas Zilinggo yang udah triliunan juga kita punya 50 riba item cuman mereka ini mengayakan bos-bos dan distributor dengan investornya mereka Jack yang kaya Jack sama investor yang beli saham dia aja karena bisa beli saham gak bisa karena semua konsumen langsung ke sini ke Alibaba dulu duitnya nah sekarang ditahan dulu sama kita lo mau belanja kita dulu dong pakai ID kita kalau mau belanja langsung gak bisa karena sistem udah ada mau belanja langsung harus ada ID kalau Tokopedia belanja langsung bisa tapi kan daftar dulu tanpa ada ID kan langsung ke Tokopedia yang kaya Tokopedia bro sekarang gak bisa nah saya mau tepung market Indonesia dengan robot robot kita nanti makanya saya butuh 10 orang pioner untuk bantu kita bersama sama kita gerak setelah lockdown beres corona beres tetap kita bergerak menggunakan robot begitu udah terbatas database kita ajak makan makan di hotel rutin kan sebulan sekali gak apa-apa yang penting sekarang robot juga bekerja bro kalau di hotel makan-makan kalau kita pendapatan 1 miliar sebulan atau 100 juta aja sebulan makan-makan paling 10 juta bro untuk mungkin 200 orang 30 juta lah paling banyak nanti kita duplikasikan robot ini kita duplikasikan robot terus pakai robot kita kita ada 1000 orang pakai robot 10 ribu banyak hasil dari penjualan rumah penyut dengan penjualan rumah bisa terbukti sekarang bangsa pasar ini pingo ini baru 5% gak nyampe dari bangsa pasar kita butuh 50% semua di bawah kita kita butuh cara yang paling tepat bagaimana robot ya oke keuntungan kita curi start dari sekarang dari sekarang beri beri beri